Nama Elke Channel, yes Sampai dengan Pak Agen bahwa saya berkemarin dari Kuala Lumpur ke sini dan sudah mendapatkan dengan CRI dan juga kita bisa bertemu dengan asosiasi dengan Pak Agen bekerja di sini dan juga bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian Sampai juga melihat beberapa hal yang mungkin perlu dijadikan asesmen evaluasi di akhir tahun ini Saya memang sejak September ini benar-benar SK Presiden Bisa menggantikan keputusan wawah itu Jabatan Tersengah Permanen Sektor Tarif Utama, Sekjen melakukan kemudian Kepisian sejak September itu yang merangkap sebagai kepala badan Jadi peletangan saya ke sini antara lain untuk berbagi dengan Bapak Ibu sekalian bahwa ada undang-undang baru nomor 18 tahun 2017 yaitu Perubahan fundamental atau tak buah, jadi perubahan fundamentalnya itu bukan saja istilah dari TKI menjadi PMI Karena kerja Indonesia, karena perubahannya ini memang sejalan dengan IEO, International Organization atau organisasi perubahan dunia dan bagi workers, jadi kita mengikuti pekerja pikiran Indonesia Tapi juga ada secara psikologis, di Indonesia ini kalau misalnya TKI, sekarang kan cerita buka Pak TKI, TKI itu cerita TKW yang listrikat, TKW yang dieksekusi hukuman mati, TKW yang, pokoknya ya Pak gajinya TKI, memang itu adalah bagian dari persoalan yang dihadapi Kami perlu diketahui bahwa data yang memang lewat siskotek, sistem komputer terang kerja lobi BNP2TKI itu ada 1,7 juta Yang sebagian besar adalah low level, yaitu pembantu pangkangga, yang terjadi klub perkebukan, lalu apa namanya, konstruksi, dan begitu Tapi kalau data dari Kementerian Rondri itu ada 4,3 juta warga negara Indonesia Nah sebaliknya kalau laporan dari Bangunia bahwa pekerja pikiran Indonesia itu tersebar di lebih dari 150 negara dengan jumlahnya 9 juta Dan dari sebagian besar itu adalah mereka yang tidak melalui pemerintah, tidak berbeda Ada yang kelas menengah ke atas, jadi ada 3 kategori kebijakan kita di luar ini Yang pertama, yang bekerja di kategori low level, bekerja di pembantu rumah tangga, perkebunan, peladangan, dan juga konstruksi, ABK Ada yang middle level, middle level itu nurses atau perawat di Australia gitu ya Itu kalau di Eropa, di Timur Tengah, di Jepang, beberapa itu Saya ketemu dengan perawat perawat di Malaysia dan Australia, gajinya 70 juta gitu ya Nah terus ekonisi ahli gitu ya, rata-rata gajinya yang, ya, 20 Kita juga mulai menirim BNP WTKI ke New Zealand, misalnya, dalam rangka private to private ya, atau agen Itu jagal halal, itu gajinya 60 juta Dan BNP WTKI sudah mulai menirim, misalnya, beberapa tahun, ke Korea Nah, lulusan SMP, SMA, laki maupun perempuan, kerja di manufaktur, gaji basic-nya, land-nya, karena akomodasi dan makanan di tanggung itu lebih 1 juta Kalau dengan over time, bisa 35 juta, tapi kan siap BNP WTKI menirim sampai 7.000 lebih Itu dalam rangka government juga, pemerintah dan pemerintah Nah, terus ke Jepang, kita juga ada, berapa bentuk government, kesehatan, nanti ke Jerman, besok saya dari sini pagi Pesok 3 pagi dari sini, ke Singapur, terbang, pagi-pagi, langsung merenggulasi dari Jerman Karena bulan lalu saya pergi ke Jerman, dan setelah saya jelaskan, mereka minta tenaga kesehatan Yang sekelah menengah gitu, perawat misalnya, tapi nanti dilatih bahasa Jerman, dengan bahasa apa, di Indonesia dilatih sama Jerman Dibayar semua oleh Jerman, jadi zero cost Jadi nanti quite juga, jadi ada 5 skema nanti penempatan itu, pemerintah dan pemerintah, pemerintah dengan swasta, swasta dengan swasta, dan mandiri Jadi banyak sudah kita mengirim ke Eropa, setelah tahun lalu keinginan Eropa, bahkan sekarang sudah mengirim ke Polandia, ke Ceko, ke beberapa negara lain, ke Kanada juga Jadi, kalau kembali bicara TKI, dan undang-undang yang baru, itu bukan fundamental, bukanlah istilah, tapi keunangan yang dari Polandia, bisa diselaskan sebelumnya ke daerah juga Sebelumnya kan di daerah, tapi tidak di daerah, tapi sekarang pelatihan, rekrutmen, dan pelatihan itu di dunia swasta sekarang pemerintah Terima kasih